Donasi dakwah YouFeed, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kitab tafsir yang bagus, yang dianjurkan oleh para ulama, yang menengah adalah tafsir Ibn Qasir. Tafsir Ibn Qasir, kalau buat kita pemula tadi, tafsir jalan lain, kita sudah mempelajari berpindah pada tafsir yang lebih luas, seperti tafsirnya Syekh Sa'di, tafsir As-Sa'di, atau tafsir dari Syekh Sangkiti, tafsir Adwa'ul Bayan, kita baca. Kalau yang ringkas sekali, ada tafsir Al-Muyasar, ada pun yang menengah, pembahasannya cukup luas dan bagus, adalah tafsir Ibn Qasir. Baru kemudian sampai pada yang besar tadi, tafsir Tawbari, tafsir Qurtubi, ini tentu butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi dari yang paling ringkas-ringkas tadi, coba baca dulu jalan lain. Selanjutnya, tatkala kita mempelajari hadith, hadith yang terkait dengan hukum-hukum. Kita mulai dari mempelajari kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam, kita selesai pelajari, kita berpindah kepada kitab Bulu Gul Maram. Karya Ibn Hajar Al-Asqalani, kemudian Bulu Gul Maram sudah benar kita fahami, kita berpindah pada kitab Al-Muntaqah. Ini urutan dari yang paling ringkas. Mempelajari sirah Nabi, kita pelajari sirah yang paling ringkas. Mukhtasar Siratin Nabi SAW. Ringkasan dari sirah Nabi. Karya Al-Maqdisi. Demikian berpindah pada kitab sirah yang lebih luas. Al-Fusul Fisirati Ar-Rasul, karya Ibn Qasir. Belajar ilmu mustalah hadith, belajar dari kitab Al-Baikuniyah. Berpindah pada kitab Nukbatul Fikar. Kemudian setelahnya baru kitab Ulumul Hadith. Kita belajar usul fikih. Ya, belajar usul fikih. Kita ambil matan-matan yang sangat ringkas. Yang mudah difahami. Ya, sesuai dengan madhab masing-masing. Seperti madhab Syafi'i, kita mempelajari Al-Warakat misalnya. Dalam madhab Hanbali, belajar Raudotun Nadir. Karya Ibn Qudamah. Kita belajar kawaid fikih. Kaedah-kaedah fikih. Yang paling ringkas. Kita pelajari Mantumah Al-Kawaid Al-Fikihiyah. Karya Syekh Sa'di. Kita belajar Tajwid. Demikian juga. Seperti kita belajar Tajwid Al-Muyassar. Kemudian bisa juga berpindah kepada kitab Tuhfatul Atfal. Belajar ilmu Nahwu dan Syoraf. Dimulai dari Jurumiyah. Dan Syorafnya dari yang paling ringkas. Mulhatu Al-I'rab. Kemudian berikutnya. Artinya ilmu-ilmu yang lain yang kita pelajari pun tetap demikian. Kita mulai dari yang paling ringkas. Yang paling mudah. Dengan bahasa yang mudah, yang jelas. Yang buat kita mudah. Kita pelajari, kita fahami satu persatu. Ini menjadi modal kita semuanya. Bekal kita semuanya. Karena kita sudah tahu bagaimana manhas yang benar tadi. Sehingga matan sebuah kitab itu benar-benar kita baca, kita ulang-ulang. Seperti seorang menghapal Al-Quran. Seorang menghapal Al-Quran dibaca dulu dengan benar. Diulang-ulang bacanya sampai benar-benar baca dengan benar. Baca dengan lancar. Setelah sekian kali baca, baru kemudian mulai menghapal. Setelah hapal, maka diulang-ulang terus. Sekian kali, mungkin sepuluh kali, dua puluh kali. Ya mungkin tiga puluh kali. Terus, baru kemudian menghapalkan ayat yang berikutnya. Dan seterusnya, ini manhas. Di dalam kita, ya menghapal Al-Quran. Sama juga dengan ilmu seperti itu. Dan yang paling memudahkan kita untuk sampai kepada ilmu adalah menghapal matan tadi. Kitab hadis, misalnya hadis yang berbicara tentang akhlak dan adab. Kita hapalkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi misalnya. Ini kalau yang tadi hadis, sebutkan hadis akam ya. Hadis tentang hukum-hukum ya. Kalau hadis tentang akhlak tadi, hadis Arba'in An-Nawawi. Itu kita hapalkan. Kita ulang-ulang terus sampai benar-benar hapalan kita kuat dengan hadis tersebut. Bahkan mungkin kitab hadisnya ada selalu disaku kita. Setiap saat sempat buka lagi. Ada yang lupa, buka lagi terus demikian. Di hapalkan. Selalu bersama dengan ilmu dan pikiran pun terus bersama dengan ilmu. Ya, saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT. Ini kalau ada di dalam manhas kita dalam menuntut ilmu, insya Allah. Kita sampai kepada ilmu. Dan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, tentu sangat ringkas. Antu bisa baca kembali kitab tentang ilmu, tulisan para ulama sangat banyak. Bagaimana belajar yang benar, bagaimana contoh dari para salaf dalam menuntut ilmu. Ya, tetapi apa yang ringkas ini, kita berharap mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Kita fahami, kita ulang kembali. Ya, dan kemudian kita amalkan. Kita memulai dengan yang lebih sesuai dengan manhas yang benar di dalam menuntut ilmu. Sehingga mudah-mudahan Allah SWT sampaikan pada kita semuanya. Allah karuniakan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Untuk kita dan untuk keluarga kita. Serta untuk kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selamat menikmati.